Tema RKP tahun 2022 ini adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dari 10 poin fokus RKP tahun 2022, yang terkait pariwisata adalah mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, namun Kementerian Pariwisata-pariwisata akan berkontribusi dalam fokus RKP yang lain, diantaranya dalam meningkatkan perang UMKM. Sekaligus menghormatkan input feedback dari pimpinan dan para anggota Dewan yang perhormat. Kita mesti banyak belajar. Thailand bukan negara Islam. Mayoritas penduduknya Buddha. Tapi dia punya halal street, halal road. Satu jalan khusus halal. Di sana orang pakai hijab, menutup aurat, makanannya halal. Kalau negara yang non-muslim menyediakan wisata halal, mengapa kita negara muslim terbesar tidak menyediakan wisata halal khusus? Betapa banyak wisatawan kita yang akan datang dari Dubai, dari Saudi Arabia, dari Kuwait, mereka akan cari di internet. Halal traveling. Tours and Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa mawala yang sama-sama kita hormati ketua beserta founding Winulu Ustaz Hamiruddin beserta seluruh jajaran. Kemudian bersama kita Bapak Kepala Dinas Pariwisata Wakatobi beserta rombongan. Semua yang hadir ini insya Allah jumlahiakan Allah SWT. Saya ringkaskan sambutan ini pada tiga poin. Poin yang pertama, sepanjang perjalanan dakwah saya dari mulai ujung Pulau Sabang sampai ke Sorong, Papua, Raja Ampat, baru kali inilah ada Kepala Dinas yang hafal ayat yang sepanjang ini. Inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit, wal ardi penciptaan bumi, waktila fi laili wa nahari perputaran siang dan malam. La ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Selama ini yang kita maksud ayat, ayat surat al-fatihah, ayat surat al-baqarah, ayat kursi. Itu ayat yang tersurat, ayat yang terlihat, ayat yang terbaca. Tapi ada yang disebut dengan ayat kauniyah, ayat alam semesta. Maka orang Islam disuruh pergi menembus lapisan ozon naik ke langit. Inna fi khalqis samawati, wal ardi lapisan bumi, termasuklah daratan, lautan ini yang ada di atas permukaan bumi, mesti kita selami. Waktila fi laili wa nahari perputaran siang dan malam. Maka itu semua adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda ada pejabat? Ada umbul-umbul. Apa tanda ada pejabat? Ada polisi dan tentara. Apa tanda ada pejabat? Ada mobil-mobil mewah. Apa ada tanda Allah? Tanda Allah adalah ayat-ayat di semesta alam, mesti kita baca. Ayat-ayat Allah ini yang akan kita baca di dalam air nanti, insyaAllah. Awalnya saya ketika dikasih lesen menyelam ini biasa saja. Tapi setelah diberi kata sambutan Pak Kualina tadi, muncul cemas saya. Ini semua adalah ayat-ayat yang mesti kita perkenalkan kepada orang yang belum tahu, yang dianggap alam semesta ini muncul begitu saja, tanpa ada penciptanya. Maka semua ini mesti kita kenalkan, yang puncaknya adalah Inna fi khalki samawati wal ardi waktila fi laidu wa nahari la'ayat. Itu semua menjadi ayat bagi siapa? Li'ulil al-bab, bagi orang yang berfikir. Siapa itu orang yang berfikir? Alladzina yadhkurun Allah. Orang yang berzikir menyebut, mengingat Allah kiyaman ketika tegak. Wa kudan waktu duduk. Wa ala junubihim ketika berbaring. Tapi dia tidak hanya sekedar berzikir, seimbang antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Setelah dia berzikir, dia berfikir. Berzikir dan berfikir mesti seimbang. Wa ya tafakkaruna fi khalki samawati wal ardi. Puncak daripada pertemuan zikir dan fikir, dia akan berkata, Rabbana ma khalaq tahaza bautila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Tidaklah yang kau ciptakan langit ini sia-sia. Tidaklah yang kau ciptakan bumi gunung ini sia-sia. Tidaklah yang kau ciptakan terumbu karang ini sia-sia. Maka kita disuruh untuk menjaganya karena dia bukan kesia-siaan. Puncaknya adalah, Jaga kami, jangan sampai kami masuk neraka. Puncak daripada berpariwisata, puncak dari jalan-jalan adalah, menyadari bahwa ini semua ni'man Allah, disyukuri, dijaga, dipelihara, jangan dirusak. Karena ketika kita merusak, berarti kita sudah merusak tanda-tanda Allah. Dan Allah kalau tandanya dirusak, dia akan marah. Pejabat penguasa kalau tanda-tanda keberadaannya dirusak, balehonya dirusak, umbul-umbulnya dirusak, karpet merahnya dirusak, dia akan marah. Kenapa? Karena itu tanda keberadaan dia, tanda kekuasaan dia. Maka tanda kekuasaan Allah ini kalau dirusak, Allah akan murka, Allah akan mengamuk, Allah akan mengirimkan azabnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Thailand, bumi Thai. Dulu sebelumnya nenek moyang kita mengatakan negeri ini negeri siam, sayem, siam. Ada kampak yang besar disebut kampak siam. Ada ikan besar disebut sepak siam. Selalu dinisbatkan ke Thailand. Kita mesti banyak belajar. Thailand bukan negara Islam. Mayoritas penduduknya Buddha. Tapi dia punya halal street. Halal road. Satu jalan khusus halal. Di sana orang pakai hijab, menutup aurat, makanannya halal. Kalau negara yang non-muslim menyediakan wisata halal, mengapa kita negara muslim terbesar tidak menyediakan wisata halal khusus? Betapa banyak wisatawan kita yang akan datang dari Dubai, dari Saudi Arabia, dari Kuwait, mereka akan cari di internet halal traveling. Tours and travel. Dia enter, dia cari. Ternyata dia lihat ada surga di dalam laut dan itu ada di Wakatobi, maka dia akan datang. Kebanyakan orang khawatir nanti makannya gimana, pakaiannya gimana, dia jaga khawatir nanti membuka aurat, maka kita bisa membuatkan wisata halal. Satu khusus untuk komunitas muslim, satu khusus, masalah kita khawatir akan terjadi kedatangan orang beramai-ramai dengan membawa budayanya, maka kemarin saya sudah jelaskan di Masjid Az-Zaitun, benteng kita musti kuat, kita perbanyak rumah tahfiz Quran, sehingga kita dapat dua-duanya. Ekonomi kita bangkit, hafiz Quran kita makin kuat, orang berdatangan tentu dia bawa uang, ada perputaran, orang datang, justru di situ pula kesempatan kita untuk berda'wah, maka insya Allah, kalau kita kuatkan fondasi kita, la'iyadurruqum mandallah idhahtadaitu. Kalau kamu dapat hidayah dan kamu kuat, orang tidak akan bisa menyesatkan kamu. Itu adalah bagian dari usaha kita ke depan. Yang terakhir, poin yang ketiga, hari ini kita bertemu Bapak Kepala Dinas, beserta jajaran, sahabat kami, komunitas Winuluh, beserta perangkat-perangkatnya, kami beserta rombongan datang. Kita datang dari arah yang berbeda, background latar berakang yang tidak sama, tapi kita dipertemukan dalam satu titik, titik pertemuan kita adalah beramal soleh. Amal soleh inilah yang menyatukan kita insya Allah. Beramal soleh kita di dunia, hasilnya akan kita tuai nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mencari rida Allah, datang orang kemari, bisa dia berwisata halal, dia jenuh di kota besar, capek, lelah dengan pekerjaan, menumpuk, stres di jalan. Setelah dia datang ke Wakatowi, melihat alamnya. Kesan saya, habis sholat subuh dari pengajian, habis itu saya dibawa berkeliling, kesan yang saya lihat adalah, bahwa Wakatowi bersih. Itu kesan pertama. Biasanya pinggir laut, banyak sampah, kotor, kumuh, tapi bersih. Tadi kita ke pasar bersih. Kecuali yang mau datang, ini pejabat tentu dibersihkan dulu. Tidak. Tidak ada orang tahu, wawasat somat datang, dan saya keliling, saya lihat bersih. Jadi siapapun yang mau datang ke Wakatowi, maka dia akan melihat kebersihan. Yang kedua, keramahan. Ketika saya lihat, semua orang angkat tangan. Apakah angkat tangan untuk saya, saya tidak tahu. Yandilah semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Yang pakai jiluap, angkat tangan. Yang tak pakai jiluap pun, angkat tangan. Semuanya baik-baik, ramah-ramah. Maka keramahan ini, membuat orang datang berkali-kali. Wakatowi, insyaallah. Jadi kemudian kesan yang saya lihat adalah, Siapapun yang memotong sebatang pohon kayu, Allah sungkurkan kepala yang ke neraka. Jadi buat dosa itu bukan cuma zina, dosa itu bukan cuma narkoba, dosa itu bukan cuma minum khamar, bukan sabu-sabu, memotong pohon di atas. Kalau pohon di atas dirusak, bisa disungkurkan kepalamu dalam api neraka, maka di bawah sana juga ada pohon-pohon yang mesti dijaga dan jangan dirusak. Terumbu karang, yang katanya tadi adalah, kalau kita menyelam di Wakatowi, maka dua per tiga di dunia sudah kita lihat. Itulah tiga poin yang ingin saya sampaikan. Nanti video-video endorse, tinggal susun saja kalimatnya, kita akan buat di banyak sisi, mau di sana, mau di sana. Nanti kita akan share. Ini merupakan bagian dari kesempatan berharga buat saya dan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.